Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam satu hobi Selamat berjumpa kembali Dengan putu bonsai Disini saya punya kimeng Yang usianya 7 bulan setelah pecah batang Dan Di video sebelumnya Ini masih ada sabut kelapa Karena Tujuan saya kasih sabut kelapa Adalah supaya menjaga Kelembapan Dan kali ini kita akan Memproses untuk potong Batangnya Dengan harapan setelah kita potong Nanti bisa tumbuh sesuai Keinginan kita Jadi ini sudah kita konsep Ini adalah cabang yang pertama Dan ini yang kedua Kemudian Untuk yang di belakang Itu adalah cabang yang ketiga nantinya Kemudian Nah untuk yang di depan ini Kita akan Bengkokkan Dengan harapan nanti menjadi Mahkotanya Jadi nanti kita potong disini Dan nanti juga bisa Dimanfaatkan untuk setek batang Untuk teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Kemudian Kasih like-nya juga Oke Setelah ini Kita akan proses Pemotongan Batangnya Saksikan terus ya Kalau perlu Sambil ngopi-ngopi dulu Oke Yuk kita potong Batangnya Selamat menikmati Inilah hasilnya Dan Ini nanti Bisa kita Gunakan Lagi Kita setek batang Dan nanti Bisa menjadi bahan Yang baru lagi Lumayan Kita simpan dulu Dan kita lanjutkan Seperti biasa Setiap kita Memotong Pastikan kita bersihkan dulu Dengan pisau Tujuannya adalah Agar Bekas dari Potongan gergaji ini Tidak dijadikan Rumah hama Atau Binatang-binatang yang bisa Merusak Pohon kimeng Setelah itu Kita beri salep Kambium Supaya nanti Kambium Cepat Jalannya Dengan harapan Nanti Bisa Cepat Nutup Kambiumnya Kemudian Kita Lilit Dengan kawat Untuk Membentuk Gerak Dasar Jadi Yang Cabang pertama Dan kedua Itu tadi Sudah saya Kasih Kawat Dan hampir lupa Tidak saya rekam Kemudian saya Ingat Langsung Saya Dokumentasikan Untuk Saya bagikan Ke teman-teman Semuanya Nah inilah Teknik Pemula Masih belajar Jadi kalau Misalkan Ada yang kurang Sesuai Di Teknik Pengawatan Ya Harap dimaklumilah Karena kami adalah Masih pemula Dan Kami lakukan Sesuai Yang kami Ketahui Jadi Masih banyak Kekurangan Yang Masih perlu Kami pelajari Tujuan Pengawatan Ini adalah Untuk Membuat Gerak Dasar Dari Pohon Kemeng Ini Untuk Yang ini Kita Arahkan Yang diharapkan Nanti adalah Menjadi Mahkota Jadi kita Sedikit Kasih Liukan Tapi Tidak terlalu Ekstrim Karena Dari Dari Pohonnya Ini Formal Jadi Tidak terlalu Ekstrim Banget Disini Saya hanya Sekedar Untuk Berbagi Pengalaman Saja Karena Masih Minimnya Pengetahuan Kami Dalam hal Bunsi Karena Kami Sadar Kami Masih Pemula Masih Belajar Dalam Pemahaman Dasar Sebuah Bunsi Tapi Dengan Usaha Keras Ketekunan Dan Semangat Saya yakin Nanti suatu saat Akan Indah Pada Waktunya Katanya Gitu Oke Saksikan Terus Ya Mungkin Seperti Inilah Kurang Lebihnya Ini Nanti Kita Sekalian Kasih Pupuk Untuk Atasnya Supaya Nanti Subur Kembali Karena Ini Baru Kita Potong Setelah Itu Memang Benar Benar Kita Diamkan Sampai Luka Dari Bekas Potongan Ini Hampir Nutup Baru Kemudian Kita Olah Lagi Ini Sudah Terlihat Akar-akarnya Sudah Pada Keluar Ini Jadi Jadi Sebetulnya Ini Sudah Subur Sekali Ya Oke Selanjutnya Kita Kasih Pupuk Disini Saya Menggunakan Sekam Jadi Sekam Ini Ini Adalah Limba Dari Ayam Broiler Yang Kami Biarkan Lama Sekali Sehingga Terurai Dan Sudah Tidak Berbau Sehingga Menjadi Bupuk Yang Luar Biasa Ini Adalah Senjata Kami Terutama Untuk Pohon Jenis Vikus Karena Pohon Jenis Vikus Ini Sangat Menonjurkan Akar Jadi Kami Memilih Untuk Memakai Atau Memanfaatkan Limbah Ayam Broiler Yang Sudah Lapuk Ya Kami Harapkan Dengan Pupuk Ini Tanah Selalu Gembur Selalu Poros Sehingga Perakaran Di Dalam Itu Bisa Sangat Bebas Untuk Mencari Nutrisi Untuk Pohonnya Terlebih Untuk Pohon Kimeng Ini Perakarannya Itu Luar Biasa Pertumbuhannya Ya Inilah Hasil Sementara Dari Proses Kali Ini Semoga Untuk Kedepannya Pohon Kimeng Ini Bisa Tumbuh Subur Ya Kita Siram Ya Bisa Dilihat Ya Teman Teman Air Langsung Hilang Ini Menunjukkan Media Tanem Ini Sangat Poros Sekali Demikianlah Video Ini Kami Buat Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Sampai Berjumpa Kembali Di Video Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax